Lesti Kejora merasakan banyak perubahan dalam dirinya dari yang dahulu dan sekarang ini. Bahkan dia pun mengungkapkan salah satu fakta menarik tentang dirinya yang selama ini jarang diketahui. Lesti Kejora itu mengaku jika dulu memiliki gaya yang tomboy, sehingga tidak suka memakai perhiasan. Jujur dari dulu aku anaknya tomboy, jadi maksudnya jarang pakai perhiasan ujar Lesti Kejora. Bahkan sebelum menikah, Lesti Kejora tak begitu suka memakai perhiasan dan tampil feminin. Namun sejak menikah dengan Rizky Bilar barulah Lesti Kejora memakai cincin kawin di jarinya, dan saat itu dirinya sudah mulai suka dengan perhiasan. Semenjak menikah barulah aku pakai cincin kawin sehingga suka pakai perhiasan ungkap dari Lesti Kejora. Tetapi berbeda dengan sang istri, Rizky Bilar justru sudah sejak lama suka memakai perhiasan, terutama cincin apalagi jika warnanya hitam dan putih seperti warna kesukaannya selama ini. Kalau misalnya sering lihat dari aku nikah pertama kali memang pertama dan terakhir ya maksudnya dari awal nikah sering banget di vlog aku pakai ini. Ini black diamond cuma dari waktu itu belum launching akhirnya launching juga, jadi aku udah pakai lama dan hampir enggak pernah copot dari tangan aku, karena aku suka pergabungan diamond putih sama hitam menjadikan beda aja jelasnya Rizky Bilar. Desainnya bukan kaleng-kaleng, dalam kesempatan tersebut Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun mengaku sangat senang bisa berkolaborasi dengan black diamond itu, tapi tidak hanya menjadi brand ambasador saja, keduanya juga ikut mendesain koleksi terbaru yang mencermininkan kedalaman dan intensitas cinta mereka. Ya jadi aku ikut desain sama Lesti Kejora juga, dan kita senang banget karena memang suka pakai aksesoris. Merasa senang sekali bisa bekerja sama, apalagi kita menjadi brand image di black diamond kata Rizky Bilar ini suatu kepercayaan yang keren banget buat kami berdua dan semoga brand ini bisa sampai ke masyarakat luas. Apalagi kan banyak masyarakat yang butuh hadiah buat orang tua istri, pernikahan buat hari-hari bahagia mereka. Kita mau bikin aksesoris cincin kalung yang harganya terjangkau tapi desainnya bukan yang kaleng-kaleng tutupnya mereka berdua. Kesuksesan sang suami membuat sosoknya dikagumi banyak masyarakat, sehingga Lesti Kejora yang sering disapa dede ini kerap disanjung sebagai wanita idaman. Bahkan juga menjadi panutan banyak orang, dan tak hanya digemari banyak orang ternyata Rizky Bilar juga menyukai sosok Lesti Kejora yang berbeda dari wanita lainnya. Hingga akhirnya Rizky Bilar yakin untuk memilih dede sebagai istrinya. Kala itu Rizky diundang menjadi bintang tamu dalam acara pertelevisian tersebut di perjalan karir hingga kisahnya bersama Lesti Kejora. Di hadapan sang sahabatnya, ada yang bertanya kenapa akhirnya Lesti Kejora lu nikahin tanya sahabatnya sambil bercanda. Karena gue pintar nyari jodoh, Rizky Bilar cuma yang gak tahu jalannya aja ahurnya ketemu Lesti Kejora. Rizky Bilar saat itulah yang dicap sebagai playboy ini menceritakan awal kedekatannya dengan Lesti Kejora. Ia mengakui jika sudah mengenal lama Lesti Kejora lantaran kerap syuting bareng dahulu. Semasa jomblo ia mengenal sosok Lesti saat syuting di bawah rumah produksi sutradaranya. Dia itu sosok yang cantik baik tapi hasrat macarin enggak ada, tapi gila ini kalau jadi istri ibu rumah tangga mantap nih. Baik dan pintar ungkap Bilar, saat bertemu Lesti Kejora pertama kali gue langsung mau minta kerjaan lah ke sutradaranya pas di lift bawah ketemu sama Lesti. Eh Rizky Bilar pas peluk itu kayak gitulah kenang Rizky Bilar, gitu ceritanya dipeluk dia rasanya beda nih tapi gue dekat sama cewek banyak ujar Rizky Bilar. Kemudian Rizky Bilar menyadari jika kala itu Lesti Kejora tengah galau lantaran hubungan bersama pria lain. Akhirnya Rizky Bilar pun mencoba masuk lantaran ada celah saat Lesti Kejora putus dari pacarnya kala itu. Meskipun kala itu Rizky Bilar masih banyak dekat dengan wanita lain, maka ia pun mengambil kesempatan untuk menyatakan perasaan suka terhadap Lesti Kejora. Akan tetapi respon Lesti Kejora yang sangat cuek membuat Rizky Bilar semakin tertantang bahkan saat Rizky Bilar mengajak Lesti Kejora pacaran. Ia mengaku tidak mau menjadi wanita yang dikejar-kejar infotainment, tak hanya itu Lesti Kejora juga menuturkan jika Rizky Bilar benar-benar serius maka temuilah ibunya dan berencana tahun depan untuk menikah. Kemudian niat Rizky Bilar untuk menikahi Lesti Kejora sangat mulus kala itu, lantaran didukung oleh mama Kejora. Akan tetapi wanita lain yang dekat dengan Rizky Bilar marah dan mengutuknya saat mengetahui tengah menjalin hubungan dengan Lesti Kejora saat itu. Di balik kisah asmara Rizky Bilar yang tak terduga ini ternyata ada satu momen yang membuatnya yakin terhadap Lesti Kejora. Jadi waktu itu gue kayak maju mundur gitu terus akhirnya gue bilang kalau seandainya kita terus bersama ujar Rizky Bilar kala itu. Yuk beralih ke topik lain, kocak usai video putra Lesti Kejora jadi kontroversi. Rizky Bilar seakan tidak ingin ambil pusing dengan komentar pro dan kontra dari para netizen. Rizky Bilar bahkan tetap melanjutkan aksi kocaknya dengan mengunggah foto lucu lainnya lagi. Belum lama ini akun Instagram pribadi Rizky Bilar banyak diserang netizen. Hal ini bermula lantaran Bilar mengunggah konten yang dinilai berbau politik dalam video yang diunggah pada minggu lalu. Putra Rizky Bilar dan Lesti Kejora yakni Levian alias BBL ditanya oleh sang ayah mengenai kata gemoy. Kata gemoy sendiri diketahui merupakan salah satu jargon dari calon Presiden Prabowo Subianto. Yang gemoy siapa? Kata Bilar kepada Levian. Balita lucu itu lantas menjawab dengan gaya yang mengemaskan balas Levian tersenyum malu-malu. Bilar sendiri memilih bermain aman dengan menuliskan caption singkat, Bukan gua yang ngajarin ya guis, gua cuma videoin sama upload doang si tulis Rizky Bilar. Kendati demikian tetap saja unggahan tersebut ramai dikomentari oleh netizen. Dan banyak netizen yang merasa gemas dengan jawaban Levian, sedangkan sebagian lainnya malah memberikan sindiran pedas. Please deh jangan ikut-ikutan politik komentar pemilik akun adblomeskwe anak kecil. Jangan diajarin politik dulu dong bilar ada-ada aja. Mending ajarin ngaji menghafal huruf balas akun Widiuti 17. Hai Leslar Lovers, cuma segini informasi yang bisa saya bagikan di hari yang indah ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan informasinya sedikit tertinggal. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!